di mana ganjil genap tersebut diberlakukan dan berdasarkan analisa dan evaluasi tadi maka kami menetapkan untuk dilakukan perluasan ganjil genap di wilayah provinsi DKI Jakarta di mana akan ada tambahan 4 koridor lanjutan yang akan kita menetapkan ganjil genap koridor tersebut pertama adalah koridor satu yang semula hanya Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat ini akan diperpanjang di sisi utara itu akan diperpanjang mulai dari jalan Majapahit Gajah Madahaya Muruk sampai dengan Kota di sisi selatannya ini akan kita perpanjang dari sisinya Mangaraja Panglima Polim sampai dengan Pat Mawati, Simpang TB Sima Tupang selanjutnya ada koridor tambahan koridor dua adalah mulai dari jalan Suryo Pranoto kemudian jalan Balikpapan Kiai Caringin sampai dengan Tomang Raya akan bertemu di Simpang Esparman Simpang Tomang koridor ketiga yaitu adalah dari Simpang Pramuka Ahmadiyani ini mengarah ke Barat sampai dengan di Simpang Salimba Matraman dan kemudian koridor terempat keempat untuk tambahan perluasan ganjil genap ini adalah mulai dari jalan Salimba tepatnya di Persimpangan Pramuka Salimba Matraman ini mengarah ke utara ke jalan Kramat Raya kemudian masuk ke Senin Raya dan sampai dengan jalan Gunung Sahari di ujung Simpang R.E. Martalinata selanjutnya untuk waktu penetapan pelaksanaan ganjil genap ini akan dilaksanakan tetap sama dengan dua periode waktu tetapi ada evaluasi sedikit terhadap waktu sore hari untuk pagi hari tetap jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi kemudian untuk sore hari semula jam 16.00 sampai dengan 20.00 ini ada tambahan waktu menjadi 21.00 selanjutnya untuk pelaksanaan di jalan koridor ganjil genap itu di dalam on off rem tol pengecualian tidak diperlakukan jadi pada saat kenderaan bermotor dari luar areal ganjil genap kemudian menuju ke jalan tol yang ada pintu tol yang ada ganjil genapnya itu tetap dikenakan demikian pula halnya yang akan keluar tol begitu akan keluar tol kemudian sampai di persimpangan berikut jika sebelumnya ada pengecualian ini juga dihapuskan selamat menikmati